Jepang 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 tokoh-tokoh nasional Indonesia yang pada masa sebelumnya itu menjadi tokoh buangan pada masa pemerintah kolonial Belanda Hal ini menambah respect masyarakat Indonesia terhadap Jepang yang ketika itu baru masuk ke Indonesia dan lebih memilih bangsa Jepang daripada Belanda ketika itu Kemudian kita akan membahas mengenai gambaran umum masyarakat Indonesia ketika masa pendudukan Jepang Seperti yang kita ketahui ketika masa pendudukan Jepang berlaku di Indonesia itu terjadi banyak sekali perubahan Yang pertama adalah mengenai struktur masyarakat Ketika masa pemerintah kolonial Belanda struktur masyarakat yang ada itu terbagi atas tiga Yang pertama itu diduluki sama bangsa Eropa atau orang-orang Belanda Kemudian tatanan yang kedua itu ada orang-orang timur asing Di dalamnya ada orang-orang Cina, orang Arab, orang-orang Kling dan bangsa Asia lainnya Sedangkan orang-orang Indonesia itu berada pada tatanan terbawah Ketika masa pendudukan Jepang berlangsung di Indonesia Struktur tersebut berubah Dimana orang-orang Jepang itu menduduki serata paling atas Di bawahnya ada orang-orang Indonesia Dan yang terakhir itu adalah orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda Kemudian yang kedua Jepang cukup intens melakukan propaganda terhadap masyarakat Indonesia Ada pun propaganda yang dilakukan itu melalui beberapa saluran Yang pertama dengan membentuk organisasi Ada pun beberapa organisasi yang dibentuk oleh Jepang Yang pertama ada gerakan 3A Kemudian ada Putra yang terkenal dengan pemimpinnya Yang dijuluki sebagai empat serangkai Kemudian Jepang membentuk lagi organisasi Jawa Hukukai Yang bertunjuan untuk menghimpun Romusa ketika itu Yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno Kemudian Jepang juga membentuk organisasi yang bernuansa Islam Yaitu dengan membentuk Majuris Islam ala Indonesia atau MIAI Dimana pada perkembangan selanjutnya MIAI kemudian digantikan dengan Masyumi Selain melakukan propaganda melalui organisasi-organisasi bentukan Jepang Jepang juga melakukan propaganda lewat media Terutama pers Seluruh koran atau pers yang beredar ketika masa Jepang Itu semuanya harus melalui screening dari pemerintah Jepang Seperti koran Asia Raya, koran Cahaya, dan koran-koran yang lainnya Gambaran umum selanjutnya kita bisa lihat dari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia Dimana sistem perekonomian yang diterapkan oleh pemerintah Jepang Adalah sistem perekonomian atau autarki atau sistem perekonomian perang Dimana semua kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia ketika itu Ditujukan untuk kebutuhan perang Jepang melawan Amerika Serikat di Pasifik Selanjutnya kita juga harus melihat bagaimana sebenarnya dampak dari pendudukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia Ada tiga aspek yang kita lihat disini Yang pertama dampak di bidang sosial Yang kedua dampak di bidang budaya Dan yang ketiga dampak di bidang ekonomi Adapun dampak di bidang sosial Ada beberapa kebijakan dari pemerintah pendudukan Jepang Yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia Yang pertama ada roh musa atau perja baksa Yang kedua ada juga nianfu Atau wanita yang diperkerjakan sebagai pemuas nafsu seksual ke antara Jepang Yang ketiga ada tonari bumi Atau sistem RT yang kita kenal sekarang Dampak yang kedua itu bisa kita lihat dari dampak di bidang budaya Ada beberapa kebijakan di Jepang Yang berpengaruh terhadap budaya Indonesia Yang pertama bisa kita lihat di bidang pendidikan Dimana ada perbedaan signifikan antara bentuk sekolah ketika masa Jepang Dan juga pada masa Belanda Ketika masa Jepang pemerintahan sangat diutamakan adalah pendidikan kejuruan Selain itu ada yang menarik dalam bidang pendidikan Dimana hampir di semua sekolah ketika masa Jepang Sebelum memulai pelajaran para siswa itu diharuskan melakukan taisho atau senam pagi Kemudian dampak lain yang berpengaruh pada bidang budaya adalah diperbolehkannya menggunakan simbol-simbol Indonesia Seperti diperbolehkannya menggunakan bahasa Indonesia Diperbolehkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih Walaupun sebelumnya kita juga harus menggunakan simbol-simbol Jepang sebelum itu Dampak selanjutnya yang bisa kita lihat dalam bidang budaya-budaya Jepang Itu ada beberapa yang diadopsi di Indonesia Seperti budaya seikere dan juga penggunaan tarik sumera atau penanggalan pada masa Jepang Dampak selanjutnya yang bisa kita lihat dari pendudukan Jepang Indonesia adalah dampak di bidang perekonomian Seperti yang kita jelaskan sebelumnya Sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia pada masa Jepang adalah sistem ekonomi autarki Dimana semua kegiatan perekonomian Indonesia di Jepang Ditujukan untuk memperlancar dan mendukung Jepang pada perang pasifik Seperti perkebunan dan pertanian Semuanya ditujukan untuk memperlancar perang Dampak kedua dalam bidang perekonomian yang bisa kita lihat adalah dalam bidang keuangan Dimana Jepang kemudian mengeluarkan mata uang keluaran Jepang Dimana mata uang sebelumnya yang berlaku di Indonesia Terutama yang dikeluarkan pada masa pemerintah kolonial Belanda itu tidak berlaku lagi Yang kedua Jepang juga berusaha mengatasi inflasi yang terjadi pada waktu itu Dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan Yang pertama gerakan menabung Dengan menarik minat masyarakat Indonesia untuk menabung Agar persebaran uang itu sedikit di Indonesia dan mengunangi inflasi Yang ketiga ada kebijakan menarik yang namanya font perang kemerdekaan Jadi masyarakat Indonesia ketika itu disuruh pemerintah Jepang Untuk memberikan bantuan kepada Jepang dalam urusan perang Itulah tadi gambaran kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang Seperti yang telah dijelaskan Kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil Dari masa pendudukan Jepang di Indonesia Ada beberapa kebijakan yang sebenarnya masih diaplikasikan sampai sekarang Salah satu contohnya adalah tonari bumi Atau yang kita kenal dengan sistem rumpun tetangga pada masa sekarang Demikianlah penjelasan mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih